Ini guys, kita gak usah nanya harganya guys Karena ini binatang sultan Ini binatang sultan Gue kalau mau beli ini Kayaknya jual ginjal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Babeh Aldo Di channel RA135 Hari ini kontennya adalah Kita mau datengin Pak Romi Pak Romi ini adalah Seorang pengacara Yang juga pecinta binatang Kita mau lihat koleksi binatangnya apa aja Ya Oke Lu bayangin tuh Gue ngomong pecinta binatang Orang Gorontalo Pecinta binatang Seolah-olah binatang itu cuman cacimaki aja di Gorontalo Jadi memang bener Di Gorontalo ini Beliau itu pecinta reptil Gak bisa cuman reptil dong Beliau ada singa kok Ada kucing Kucing bukan reptil Oh iya Mamalia Lu jangan ngajarin gue yang udah biasa sama binatang Nih gini nih Dia ngajarin gue Openingnya panjang sekali Gue udah tau Karena beliau pecinta binatang Pecinta hewan Gak cuman reptil Gak gak Pecinta Binatang Binatangnya aja biasa aja binatang Ini binatang Gue pecinta binatang Nah Itu baru Lu mau baper baper deh Itu opening aja Lu tungguin ya Insya Allah begini kita ke rumah Pak Romi Halo sahabat reptil Alhamdulillah kita udah nyampe di rumah Pak Romi Kita mau liat nih binatangnya apa aja Dan mudah-mudahan Pak Rominya ada Katanya sih tadi ada Ya kan Gue ditemenin sama temen-temen gue dari channel Move ID Gue pokoknya setiap gue bikin konten di Gorontalo Move ID harus ada gitu Soalnya dia gak mau dibayar Kejuali dipromoin Youtube-nya Tolong subscribe channel RA135 sama Move ID Oke thank you Assalamualaikum Pak Romi Assalamualaikum 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 Saya dari Jakarta Dari Karawang sih sebenernya Pengen mau ngeliat koleksi binatangnya Pak Romi Boleh gak? Boleh ya nak Silahkan Geren-geren guys Minta izin bikin konten Youtube juga gak apa-apa Pak Romi Sambil ngobrol-ngobrol nih Wow Ini kucingnya kucing apa nih Pak Romi Ini kamu boleh tahu nih Ini Himalaya Ini Himalaya Sudah percingan sih Kucua Kucua ya Sudah tinggal nunggu waktunya kayaknya nih Jomblo dia sih Jomblo Wow di atasnya Lu gak ngeliat di atasnya ada binatang sultan Nah kira-kira kalau iguana begini harganya sampai berapa nih Pak Sudah sampai gede begini nih Kalau yang indukan begini biasa Satu setengah sampai dua juta Satu setengah sampai dua juta Sudah hidupkan Makannya iguana ini apa Pak Romi Makannya dia cuma sayur saja Sayur ya Iguana termasuk yang makan Herbifora Herbifora aja ya Oke Itu gak perlu izin ya untuk itu ya Enggak Karena ini kan sebenarnya dia Hewan dari Amerika Selatan Dari luar negeri Berarti begitu datang ke Indonesia Sudah pasti aman Sudah gitu ya Kalau di Indonesia sudah banyak yang berhidup Oke siap Nah ini ada salah satu kalau saya lihat maskotnya nih Ini maskotnya nih kalau saya lihat nih Ini kucing bengal guys Dia kucing tapi coraknya macan banget gitu Ya Allah Keren 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 Ini usia berapa ini Pak Kalau ini satu tahun setengah Satu tahun setengah Satu tahun setengah Ini juga dengan izin atau Enggak Kalau ini kan sebenarnya Kucing dari luar Aslinya kan Orang Amerika yang Dia Dia karakteristiknya bisa jinak atau Ini sebenarnya Aslinya kucing Kucing hutan Cuma sudah didomestifikasi Sudah dikawin silangkan Dengan kucing domestik Makanya dia sudah punya ras sendiri Namanya ras bengal Oh Aslinya dia asian leopard Asian leopard Aslinya memang gak bisa Gak bisa jinak ya Kalau aslinya dia memang Kucing termasuk kucing yang buah Sekarang kucing liar kan Iya Cuma memang ada seorang peneliti Dia kawinkan Kawin silangkan dengan kucing domestik Amerika Namanya American Shorthair Makanya dia dapat Ini pun sudah generasi ketiga Baru dapat ras sendiri Ini kalau kira-kira kita mainkan di luar Masalah gak kira-kira Tidak boleh Dia bisa Bisa berinteraksi sama kita ya Boleh boleh Coba saya Kita nyoba Maaf nih jadi ngerepotin Pak Romy Ini meluk kucing ini lu Ya Allah Mantep banget Aduh Ini kalau boleh tahu Pak Romy Di Gorontalo yang begini nih Pak Romy dapat dari Ini Ini kebetulan saya dapat dari Manado Dari Manado Harganya berapa kira-kira Pak Romy Harganya Sebenarnya kalau dia Sepedigree Sepikat Dia paling Paling dibawah 15 juta Dibawah Paling dibawah Paling dibawah Ini saya dapat 60 juta Oke Tapi kayaknya Pak Romy Bapak Romy orang yang dikecam BKSDA nih kayaknya Guys ya Kalau lu tahu nih ya Orang Gorontalo bilang Dibawah Itu berartinya Termurah Ya gue udah mulai hafal nih Gue 10 hari di Gorontalo udah mulai hafal Dan Gue barusan ngelirik ke sebelah sini Ada binatang gue disitu Nah Itu lavender retik Lavender dia Lavender Lavender albino Oke gue balikin dulu kucingnya Ini kalau boleh tahu karakteristiknya Aman Aman ya Dave kandangnya gak ada ya Boleh saya Ya Allah Pak Romy Ntar Pak Romy pasti kaget sama Satu informasi yang saya mau ngomong sama Pak Romy Boleh Iya iya nak Iya nak Cuman pemainan lu doang dikit nak Oke Oke Cuman pemainan dikit Nah gue paling seneng pemainan ular itu apa Kameramen gue itu takut banget sama ular Nah itu gue seneng banget tuh Ini pine stripe ya kayaknya ya Ada pine stripe nya dia ya Ini ular favorit saya Pak Romy Seperti Saya Alhamdulillah di markas reptil Ada 56 ekor Luar biasa Retiknya itu mendominasi Hampir 40 Oh iya Bolpahetannya 20 Sisanya Molo albino Oke Ya ini ular Ini ular favorit banget guys Dan dia masih jumpy banget Karakteristiknya masih baby up Baby up Ya enggak ini Dia enggak ada Dia kalau ular lagi begini itu Bukan ular yang Death atau yang liar Dia cuma jumpy Jadi dia masih aktif banget Nah kita ngobrol-ngobrol sambil duduk Bisa Pak Romy ya Nah Asal Pak Romy tau Nih Saya yang mau saya bilang sama Pak Romy tadi Kakek saya itu Salah satu penyebar islam pertama Di Gorong Talong Yang kuburnya di belakang masjid Becerah ini Oh gitu Dan kebetulan kakek saya ini menikah Dengan seorang perempuan namanya Aisyah Lasanubin dan Pak Kaya Oh gitu Nah Saya dengar Pak Romy Masih keluar Farmnya Pak Kaya Jadi Gue sebenarnya disini adalah dateng ke keluarga gue Dari Nenek gue Jadi nenek gue tuh Namanya Aisyah Lasanubin Tempatnya di kampung Mugis Kampung Mugis ya Iya Disitu Ada tanah besar Milik keluarga Pak Kaya Nah nenek saya ini Anaknya Boki-boki Pak Kaya katanya Nah Boki-boki itu Kalian mau tau apa Tanya sama beliau deh Tapi alhamdulillah banget Dikenal Pak Romy Wow Lu Resul Aldabraknya guys Ada Aldabrak Bentar Resul kata sama Aldabrak Lu liat no Nih Lu jangan main main sama tangan lu nih Mau Kita godain dikit ya Boleh boleh Bukan Nah sini Nah sini Nah Nah ini Aldabrak Apanya santai Lu takut amat sama ular sih Disini nah Disini nah Disini nah Enggak 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 Lu disini Lu disini Oke lu tenang aja Wow Pak Romy Ternyata keren juga Pak Romy Ada dua tempat nih ya Rumah Pak Romy nih Nih lu coba nih ya Jari lu taruh depan situ tuh Itu lebih bahaya Daripada gigi retik Lu kalo cuman kena retik Lu kalo cuman kena retik ini Itu lu berasa jarum bekam Tapi kalo ini Amputasi Bener Pak Romy ya Ini kura-kura darat Kecuali kalo Sambil dia makan Terus Tidak sengaja dia kegigit Kalo dia Mau gigit tangan Juga tidak Karena ini sebenernya Kura-kura darat Beda dengan kura-kura air Kura-kura air lebih Agresif Dia menggigit Enggak Maksud saya mungkin Kalo sampe kegigit aja nih tangan Kalo kegigit pasti luka Itu gua rasa Bakal lebih parah Daripada Gigitan retik Jauh lebih parah Daripada gigitan retik Kita coba lihat yang Seluruh katanya yang gede Ini Saya yakin Ke kelas Luki Hakim sama Irvan juga Akan akhir sama ini nih Ini guys Kita gak usah nanya harganya guys Karena ini Ini binatang sultan Ini binatang sultan Ya Gua kalo mau beli ini Kayaknya jual ginjal Dan ginjal gua gak laku Beracun Habis kena Makanan pedas Gurung Talo Dua kali Dikerjain sama anak-anak Gurung Talo Berat 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 Kaki lu kan Wow Ini kuatnya kakinya dia Dan I am the champion Jangan coba-coba lu di cipok ini Mukanya aja serem Udah kayak alien Wow Gua ngangkat binatang sultan juga Akhirnya di Gurung Talo Kemarin gua dililir tanah kondak Sekarang gua Ngangkat binatang sultan Gua rasa cukup deh Buat kalian yang mau fitness Ya Untuk latihan fitness Bisa ngangkat gura-gura ini Oke sayang Silahkan masuk Alhamdulillah Nah masuk Makannya apa ini ya Pak Romy Ini sayur Sama buah Mereka Semuanya herbivora Ada satu terakhir di sana Ada lagi Di kolam sana Coba saya pasang lampunya Wow Pak Romy bikin kita kaget terus nih Pak Romy bikin kita kaget terus nih Ini gua yakin di dalam situ adalah Salah satu yang kalian pasti serem Karena gua dengarkan Dengar percikan airnya Apakah betul di situ porosus? Yes Ini kalau sampai keluar Guys Lu lihat ada Enggak maaf gua kamera gue Usia berapa poronya ini Pak? Ini ada sekitar Tiga tahunan ya Tiga tahunan ya Ini binatang idola saya nih Wow Ini belum waktunya dia makan Pak ya? Sudah kemarin Pak Oh udah makan Coba enggak gua pengen ngasih makan di dalam situ Ini Saking amannya disini Sampai enggak dikasih pintu kayaknya Sama Pak Romy enggak dikasih pintu begini Iya Karena Enggak Karena gua yakin bahayanya Kayaknya Iya bener Ada anak-anak ya Jadi Buat kalian semuanya ya Penggemar binatang-binatang Kalian tetap harus keep safety Ini kan termasuk Apendik juga enggak Pak? Apendik sebenarnya Iya Tapi Bapak ada izinnya dari? Sebenarnya bukan izin Namun ada Titip rawat dari Titip rawat Jadi BKSD-nya sendiri Sudah enggak sanggup Dititipin ke Untuk dirawat Pak Romy Nanti kalau sudah waktunya Kita rilis lagi Oke siap Hai poroku Keren-keren poronya keren Tuh ya Nah saya mau nanya nih Sama Pak Romy Mau ngomong ada Kembali ke pertanyaan konten nih Pak Sudah berapa lama nih Seneng sama Hewan Kalau seneng hewan itu Aslinya dari kecil Dari kecil Cuman memang Di Gurun Talo sendiri Mungkin Tiga tahun belakangan Baru sudah mulai Trend Kalau kucing ya biasa Kucing ya Khususnya reptil Reptil itu di Gurun Talo Baru setel Tiga tahun belakangan Baru sudah mulai masuk Karena sudah ada Seler Media sosial Saya juga sudah Sudah mulai tertarik Dengan Saya semua hewan Sebenarnya bukan Bukan reptil Iya benar Semua hewan Saya suka Di sini saya pernah Pelihara Hewan itu ada Dulu banyak Sekarang ini kan Sudah saya pukar Dulu ini Tantang besar Tantang besar ini Ada kurang lebih Tiga jenis Hewan berbeda Pernah punya saya Di sini Cuman itu memang Saya sudah mulai Kurangi Karena sudah Kerepotan sedia Oke Sudah mulai Kurangi Tinggal sisa aja ini Ya masih Saya mau bertanya Tentang binatang Apendik nih Pak Di ular sendiri kan Ada yang apendik nih Ada yang apendik Mau lurus Bivitatus itu kan Termasuk yang apendik Tapi jujur aja Di luar sana pun Sudah banyak sekali Para keeper-keeper Molo ini Atau sanca bodo Nah yang saya mau Tanyakan ini Pak Kira-kira Karena kami ini Kebetulan breeding Lumayan besar deh Kalau dilihat dari jumlah Ular Oke Saya mau tanya Persyaratan BKSDA Untuk bisa Breeding Binatang-binatang Apendik itu Apa aja ya Sebenarnya begini Mas BKSDA itu bisa mengeluarkan Izin itu dalam bentuk penangkaran Dalam bentuk penangkaran Dalam bentuk penangkaran Jadi Kalau ada hewan apendik Yang dipelihara masyarakat Itu sebenarnya Kalau kita mengacu ke undang-undangnya Bukan cuma Menjual belikan Memperjual belikan Hewan apendik Namun Memiliki Memelihara Itu kan masuk Di dalam undang-undang itu Pasal 2 Pasal 1 itu jelas Jadi Jadi kalau memang Kita mau Uruskan Izinnya Bagaimana caranya Supaya kita bisa Memelihara hewan apendik ini Yang statusnya Status dilindungi Kita harus Buat izin penangkaran Nah izin penangkaran Pasti Ada beberapa syarat Yang memang Diminta Di antaranya Kita harus Siapkan Tempat yang layak Kemudian Disitu Ada Dokter Dokter hewannya Kemudian juga Kesehatannya Harus Bisa Bisa Terjamin Yang paling penting Adalah Hewan tersebut Bisa di breeding Bisa dikembiarkan Itu yang Oke Buat teman-teman Informasi Jadi kalian Jangan terlalu takut Sama binatang apendik Karena Kalian bisa Ngurus izinnya Jadi kita Bisa datang Ke BKSDA Dan Minta Untuk Persyaratan Apa aja Untuk kita Menjadi Tempat penangkaran Hewan-hewan apendik Tersebut Untuk di breeding Dan kalau ada hasilnya Itu kita akan Rilis ke alam bebas Rilis Itu aturannya Sebenarnya 10% saja Kita bisa rilis Oke Selanjutnya Untuk yang Bahkan kita bisa Bisa jual ya Sebenarnya dalam Cara kutip ya Kita jual ya Kalau sudah ada Hasil dari Breeding ya Breeding itu Oke Dari hasil Breeding itu 10% kita sumbakan Untuk alam Kita lepas Sliarkan kemali Oke Jadi Oke Sahabat reptil Jadi kalau kalian punya Breeding dan kalian Nggak usah takut Maksud gue Ini kan Lagi rame nih Di dunia Metos nih Tentang Bagaimana Sidak BKSDA Atau apa Gue rasa Kita sebagai Orang yang memang Cinta sama hewan Kita datengin Kantor BKSDA Kita minta syarat Untuk penangkaran Dan kita penuhi Syarat tersebut Dan itu pun Kalau kita berhasil Breeding Nggak semuanya Kalau kita lepas di alam 10% saja 10% saja Yang kita Sumpangkan Buat alam Istilahnya Kembalikan lagi Ke alam Tapi itu pun Kita harus perhatikan Yang memang siap Untuk dilepas Oke Itu sahabat reptil Ini pertemuan Saya sama Pak Romi Pak Kaya Yang ternyata Masih keluarga gue Dari nenek gue Dan Kira-kira Pak Romi Ada nggak pesan Buat pecinta hewan Atau pecinta reptil Yang di Jawa nih Oke Pecinta hewan Khususnya pecinta reptil Sebenarnya Semua kita sudah tahu Bahwa Hobi untuk memelihara ini Yang penting Yang paling utama Itu adalah tanggung jawab kita Terhadap Hewan kita Ya kan Apakah dia hewan peliharaan Namun Sebenarnya Kalau hewan Apendik pun Hewan yang dilindungi Itu sebenarnya Bukan Bukan tidak bisa Dipelihara ya Iya Bisa dipelihara Namun dengan Ijin Sangat-sarat tertentu Ya Di antaranya adalah Ijin penangkaran Yang tentunya Dikeluarkan oleh Dinas terkait Dalam hal ini Dinas DKS Kalau kita Kalau kita urus Gue Gue Bapak B. Aldo Dan beliau Pak Romi Gue rasa cukup sekian Sekarang gue mau ngopi-ngopi Kayaknya Sama Pak Romi Ngobrol-ngobrol Santuy Kalian gak usah Kepo itu Jangan lupa Subscribe channel kita Tetap di RA135 Kontennya masih tetap Seputar hewan Ada dakwahnya juga Dan jangan lupa Oh iya Kameramennya Punya channel Namanya Move ID Disini ada ya Soalnya kameramennya Ini gak gratis Kita bayar promo Kadangnya Oke Wabilahin topik Walidahya Walidah Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax